Halo guys, kali ini kita ngomongin soal part 22 Part 22 itu dimana kita ngomongin Ini ribet guys, asli ini ribet Jadi harap, harap, harap Fokus Oke, ini gue mau ngasih tauin 4 hormon yang mengebuat kamu bahagia Dan 1 hormon yang mengebuat kamu stress Yaitu hormon kortisol Yang berapa tau ya, hormon kortisol Tapi keempat ini, kamu belum tau Bagi yang belum nonton sebelumnya, nonton lagi di step by step Cara sembuh, anxiety, dan gert Dari part 1, sampai part sekian Serius tuh isinya beda, check it out Bumper dulu lewat Oke guys, di depan gue ini ada 4 ya Ini ada 4 hormon yang ngebuat kamu happy Oke, 4 hormon yang ngebuat kamu happy Sekarang, saya kasih tau dulu hormonnya apaan aja ya Biar, lo juga asik guys Oke, yang pertama adalah hormon dopamine Hormon dopamine Hormon dopamine ini disini Adalah sebuah hormon yang ngebuat kamu happy Kalo kamu kekurangan hormon dopamine ini ngehappy Oke, jadi hormon dopamine itu Kalo di bule itu disebut dope Do you have dope gitu Maksudnya lo punya cocaine gak gitu Karena cocaine ngebuat happy Nah jadi ini dilamakan oleh cocaine Atau orang tersenyum Jadi hormon dopamine ini keluar Nyemprot ke tubuh, ke otak kamu Jika kamu ngerasa Kamu mampu Kamu berhasil melakukan sesuatu Kamu sukses melakukan sesuatu Hormon dopamine keluar Nyemprot Dan kamu feel happy Kamu ngerasa apa ya Rewards, ada rewardsnya gitu Jadi apa yang kamu kerjain ada rewardsnya Dan apa yang kamu kerjain itu berhasil Dan berdampak ke kamu Inilah hormon dopamine Penyakit jiwa yang berhubungan dengan hormon Kelebihan hormon dopamine Itu seperti skizofrenia Skizofrenia itu kelebihan hormon dopamine Kalo pada anak kecil ada ADHD ADHD itu adalah anak-anak yang hiperaktif Hiperaktif yang lari kesana kesini Terus udah gitu Dia gampang ke distract Jadi hiperaktif and distraction Juga ada mempengalui hormon manic Nah ini tuh lawannya dari depresi Jadi kalo depresi kamu sedih Ngurung gitu kan Nah manic itu kamu yang bersemangat Mau ngapa-ngapain apa Ayo, ayo, mau ngapa-ngapain Ayo Nah itu adalah hormon dopamine Saya kesan lagi Hormon ini yang ngebuat kamu jadi belajar Gigih Jadi tekun Segala macem Itu adalah hormon dopamine Ini kamu anggap ya Seorang monyet yang Ngeliat Apa ya Ngeliat kelapa gitu ya Dia mau manjat Wah, apaan tuh Dopaminnya keluar sedikit Wah, kelapa Ya kan Dia manjat Dia deketin tuh pohon Wah, kelapa bener di atas Dopaminnya nyemprot lagi Ngebuat dia semangat lagi Dia panjat di tuh pohon Dopaminnya makin kenceng lagi Dia ambil kelapanya Dimakan Dopaminnya nyemprot Makin kenceng Dan bes Terus abis itu hilang Itu dopamin Itu yang membuat kamu kerja keras Gigi Kamu harus berusaha Untuk mencapai cita-cita kamu Pekerjaan kamu harus Selesai semua Kamu harus Dibilang bagus sama orang Nah, itu adalah hormon dopamine Oke, kekurangan hormon dopamine Itu bisa menyebabkan tremor Jantung deg-degan Terus koordinasi tangan yang buruk Jadi ada Kayak Alzheimer ya Alzheimer itu juga mengaruhi Maksudnya dopamine Kekurangan dopamine Bisa jadi Alzheimer juga Jadi tangannya tremor Terus koordinasi ke otot kamu Jadi gak bagus gitu ya Maksudnya kamu pengen Ini apa Jadi kamu pengen ngambil ini Malah Ngedorong gitu Padahal kamu pengen ngambil Itu kekurangan dopamine Ini juga Kekurangan dopamine ini Juga yang menyebabkan kamu Sering sesak nafas Dada Sakit Ngeras sakit di dada Ini bisa jadi Gara-gara kekurangan Hormon dopamine tersebut Begitu Nah, hancurnya Pada zaman sekarang itu Dopamine ini Ini gampang-gampang sekali Didapet Dan ini yang ngebuat Anak-anak zaman now Lebih gampang Terkena Gangguan gitu ya Karena Dibanding zaman dulu Zaman dulu orang harus Kerja keras Orang harus Menyapai cita-citanya Dia harus Apa ya Dia harus dapet nilai 10 Baru dia Dopamine keluar Zaman sekarang Enggak Zaman sekarang main social media Ke foto cakep Upload Banyak yang nge-like Dopamine keluar Nah, itu yang masalah di Saya pernah sebut di Video Kecanduan gadget Di video Kecanduan gadget Kamu bisa ngeliat itu Dimana Dopamine spike yang cuman Tret-tret Kecil Itu masalah di zaman sekarang Kalau di masalah zaman dulu Misalnya seperti ini Misalnya di masalah zaman dulu Itu orang harus Kerja keras Untuk mendapatkan Penghargaan Oke Effort Linggi Dan dia bawa fotonya Dia kasih lihat ke orang Hasilnya bagus gak Ini zaman dulu ya Teman kamu di samping kamu Akan bilang Ih bagus banget Gila loh hebat banget Kamu lihat Tepuk penduknya Kamu ngeliat Rauan bicara kamu seneng Dan dopamine kamu naik Dan itu naiknya lama Oke Karena kamu real Kamu real Kamu ketemu orangnya Zaman sekarang itu gak real Semua internet Kamu tinggal Ada foto kamu upload di instagram Instagram banyak yang nge-like Terus kamu langsung Ngerasa dopamine rush Wah dopamine Tapi cuma sedikit Kamu bayangin Kamu upload foto Dikasih like Saya tanya Berapa lama Dopamine kamu keluar Mungkin cuma 2 menit Abis itu biasa lagi kan Atau 5 menit Paling lama 5 menit lah Kamu ngerasa Wah foto gue bangga Foto gue banyak yang nge-like 5 menit Abis itu dopamine Menurun lagi Terus kamu cari foto lagi Yang bagus lagi Upload lagi 5 menit Udah Gitu Itu juga berhubungan sama Video sebelumnya adalah Yang masalah ejakulasi Dan gangguan jiwa Itu juga Dopaminenya Small spike Oke Dibandingin kamu Ngebuat wanita sayang sama kamu Dopaminenya itu langsung Wow Gitu oke Dopaminenya ini pokoknya gini deh guys Pokoknya untuk Cercatau Dopaminenya itu adalah Pleasure and reward Kamu ngerasa Kamu ngerasa seneng Dan kamu Apa ya Mendapat reward Gitu Itu dopamine Contohnya tadi Monyet Nah Sekarang yang kedua Ini gambarnya loh Oxytocin Ya Ini hormon kedua Yang bikin kamu happy Oxytocin Ini ada isinya ya guys Sama ada juga ada isinya Maksudnya Hormon pasti ada isinya Ngebawa memori Makanya saya isi Ini oxytocin Ini adalah hormon Dimana Yang keluar Di saat Ibu ngeluarin bayi Eh di saat anak kucing lahir Dijelatin sama ibunya Disayangin sama ibunya Di saat kamu Ngelat anak bayi Itu oxytocin kamu keluar Kamu kayak pengen Ah lucu banget Lucu banget Nah itu oxytocin Apa ya Keinginan untuk disayangi Keinginan untuk Dimiliki Keinginan untuk bersama Sama keluarga Itu oxytocin yang keluar Disini langsung Kamu Ini bisa disebut Hormon love Biasanya love Hormon Oxytocin Inget lagi tadi Ini pleasure And reward Ini Hormon love Oke Jadi misalnya gini Contoh Si monyet tadi Biasanya kan Monyet kan ber Rame-rame gitu Oke dia Menyari makanan Dopamin keluar Wah Mangga tuh Jauh lagi jalan Terus dia jalan lagi Lebih jauh lagi Untuk mencari Mangga lain Dia jalan lebih jauh lagi Cuman begitu dia jalan Lebih jauh Oxytocinnya keluar Oxytocinnya keluar Langsung nyemprot Eh Ibu lo disana Orang tua lo disana Kawanan lo tuh disitu Udah jauh lo Lo udah pergi Udah jauh lo Dan oxytocin yang ngebuat Si monyet balik lagi Gak jadi kesana Tapi dia balik lagi Ke kawanannya Karena dia kangen sama ibunya Karena dia kangen sama family Karena disitu Dia mendapatkan oxytocin Oke Jadi dopamine yang mendorong kamu Untuk terus kerja Terus kerja Terus kerja Tapi oxytocin kamu Yang mendorong kamu Oke lo mesti spend time Sama keluarga Oke lo mesti spend time Sama temen-temen lo Sama cewek lo Itu karena ada oxytocin Jadi kamu gak kerja terus-menerus Makanya saya bilang Orang yang manic Yang kerjanya terus-terusan Gila-gilaan Yang gak kenal capek Dari pagi sampai malam Sampai gak punya kehidupan sosial Dopaminnya ketinggian Oksytocinnya kerendahan Begitu Ini hormon Love Nah cuman ada jeleknya Kalau kekurangan hormon ini Jadi gini Orang yang Apa ya Jika kamu mencintai seseorang Kamu mencintai seseorang Kamu ngebolehin Orang tersebut Untuk deket kamu Mendekati kamu Megang kamu Nah orang yang sedekat itu Sama kamu Mereka bisa menyaingin kamu Bisa juga menggigit kamu Betul kan Monyet juga begitu Monyet juga dia Saat dia mau mating Mau punya anak Mau berkebang biak Dia deketin si monyet betina Tapi ada kalanya Monyet betina yang melawan Karena si monyet betina mikir Apakah lo bisa gue percaya Untuk deketin gue Untuk mencunggui gue Atau Lo akan digigit gue Gitu Karena yang makin deket dia Dia bisa menyayangi Tapi dia juga bisa gigit kamu Itu yang dimasalah di oksytocin Orang yang kekurangan oksytocin Biasanya curigaan Sama orang Apa ya Dia ada masalah Sama trust issue Trust issue itu berarti Kekurangan oksytocin Dia gak gampang Mudah percaya sama orang Dia gak gampang Jatuh cinta sama orang Dia gak gampang Memberikan rasa sayangnya Ke orang lain Dan dia tidak Mudah membiarkan Orang lain Untuk menyayangi dirinya Itu yang kekurangan oksytocin Tersebut Kekurangan ini adalah Disebabkan oleh Mungkin dia punya trauma Di masa lalu Atau Dari keluarga sendiri Gak Nyatu banget Akhirnya oksytocinnya Dia Sedikit Gitu ya Jadi akhirnya karena Sedikit Yaudah Kebawa ke kehidupannya Gangguan jiwa Yang berhubungan dengan Kekurangan oksytocin Disebut Sosial phobia Atau Sosial anxiety Ingat Beda Sosial anxiety Sosial fobia Sosial anxiety adalah Seseorang Kalau ketemu orang Dia ngerasa anxious Dia ngerasa cemas Itu namanya Sosial anxiety Tapi jika orang tersebut Sudah menghindari Menghindari pertemuan Dengan orang Atau siapapun Itu disebut Sosial phobia Jadi beda ya Sosial phobia dan sosial anxiety Tapi itu sama-sama Disebabkan oleh Kurangnya hormon oksytocin Jadi kayak Ya dia kurang disayang Sebetulnya Cuman Untuk bisa disayang Dia harus trust people Tapi dia Nggak percaya sama orang Dia punya trust issue Dan hormon ini Juga yang ngebuat kamu Percaya diri Karena jika kamu Tidak percaya sama orang Berarti kamu ada Masalah sama Kepercayaan diri kamu Mungkin kamu udah cantik Tapi kamu tetep Kapan terus Tetep kesalun terus Karena kamu ngerasa Kurang Ngerasa kurang Kamu kurang percaya diri Dan ini juga Kalau bagi orang yang seti Ini juga yang Bilang Yang mikir Kamu kekurangan Percaya diri Sama kesehatan Kamu kurang percaya diri Sama penampilan Kamu kurang percaya diri Sama hasil kerja kamu Yaudah Ini berarti Ini dua Ini kurang Untuk cara naikinnya Alamin Nanti saya jelasin Di akhir video Oke Terus yang ketiga Yang ketiga Adalah Yang ketiga adalah Serotonin Serotonin ini Kekurangan ini Menjauhkan orang yang seti Ini yang banyak Diperbincangkan Di dunia Psikiatri Serotonin Ini adalah hormon Sebetulnya hormon sosial Guys Jika orang yang Serotonin ini bagus Dia itu kayak Apa ya Kayak presiden Kayak manager Kayak bos Dateng Bos dateng ke kantor Iya pak Iya pak Iya pak Siapa Siapa Itu dia akan ngerasa Serotonin itu nyemprot Oke Dia ngerasa Wah gue dihormatin Apa ya Status sosial itu Itu tinggi Itu serotonin Sebetulnya itu Tapi kalau kekurangan serotonin Dapat menyebabkan Anxiety Dapat menyebabkan Di Apa ya Dia ngerasa sakit Ngerasa sakit badan Oke Jadi serotonin ini Kalau kekurangan Orang depresi Kekurangan orang depresi Males Malapapain males Tapi kelebihan Kamu akan sakit Karena kelebihan serotonin Biasanya orang sakit banget Kekurangan serotonin Ini yang bisa Yang menyebabkan Kamu migren Rasa kayak Ditusuk-tusuk Di kepala Terus Sama gangguan lambung Karena serotonin ini Ada dua Ada dua glen Yang Nyemprot serotonin Satu di kepala kamu Satu lagi di perut Yes Di pencernaan Jadi kalau orang Ada masalah sama serotonin Biasanya dia punya masalah Sama pencernaan Dan serotonin Kekurangan serotonin Ini juga Ngebuat kamu linglung Atau ngerasa alienated Jadi kalau kamu Kelamaan di rumah Kamu gak punya temen dong Di rumah Di kamar sendirian Di kamar sendirian Begitu kamu keluar rumah Kamu ngerasa jadi alien Gue siapa? Gue dimana? Ini gue? Apa ya? Terus kamu linglung Kamu bingung Nah itu gara-gara serotonin Juga kurang Yang menyebabkan serotonin Kurang adalah Karena kamu Mengurung diri di rumah Makanya bagi kamu Yang masih mengurung diri di rumah Bukan anxiety Keluar 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 Makanya di step sebelumnya Saya suruh kamu keluar Itu agar serotonin kamu naik Saya juga nyuruh kamu Bersosialisasi Saya pernah bilang Di step 11 atau 12 Masalah sosialisasi itu penting Dan Ini saya kasih tauin Kenapa penting Karena tanpa sosialisasi Serotonin kamu gak akan naik Oke Ini serotonin Ini oxytocin Ini dopamin Oke Jadi Hubungan antara ketiganya adalah Si monyet Pengen nyari makan Jauh-jauh Dia takut Balik lagi Gara-gara dikangen sama keluarganya Yaitu Oxytocin Begitu ini sampai ke Kaumnya dia Ke kaumnya sama monyet Ya Dia akan berusaha menjadi Siapa yang paling jago Siapa alpha male Di antara semua monyet-monyet Itu serotonin Serotonin membuat orang menjadi alpha male Jadi waktu itu ada percobaan guys Di serotonin Disuntikin Kepada Monyet Dan monyet yang disuntik Sama serotonin Berubah menjadi alpha male Jadi sebetulnya Kawan itu udah punya alpha male Dan begitu ada satu monyet Yang bukan alpha male Disuntik serotonin Dia jadi alpha male Itu gunanya serotonin Nah serotonin ini Kekurangan juga Banyak banget guys Dari mulai susah tidur Kamu susah konsentrasi Dan bagi cowok Biasanya Agresif Bagi cowok agresif Bagi cewek Sama tadi depresi Bagi cewek Sedih Bagi cowok agresif Karena depresi Kekurangan Si serotonin Karena kalau serotonin ini kurang Cortisol yang naik Oke nanti saya jelasin lagi Dan sekarang terakhir adalah endorfin Ini beda sendiri guys ya Ini kotak Ini saya sebut Adalah endorfin Jadi endorfin itu dari kata morfin Kalau dopamine dari kata dope Dope Do have dope Dope to cocaine Ini endorfin Disingkat menjadi morfin Oke Morfin ini biasanya kalau kamu ikut perang Ya Orang perang Begitu dia ketembak Dia Aduh 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 Sakit 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 Terus Kamu liat gak di film Dia ngambil kayak bubuk putih Masukin ke lukanya Dan itu adalah morfin Morfin itu untuk menghilangkan rasa sakit Jadi endorfin ini berfungsi untuk Apa ya Anti sakit di badan kamu Kenapa saya masukin ke Empat unsur yang ngebuat Kamu happy Karena Dibalik kesakitan Ada euforia Oke Jadi endorfin yang ngebuat kamu Euforia Nah orang Gangguan jiwa yang berhubungan dengan Endorfin Itu biasanya OCD Penderita OCD itu Endorfinnya ngaco Jadi misalnya gini Dia cuci tangan Dia cuci tangan Terus Dia ngerasa Apa ya Jika orang normal Begitu cuci tangan Endorfinnya akan masuk gitu Akan ngomong Oke ini cukup Udah cukup Cucu tangannya udah cukup Udah dia berhenti Orang OCD Endorfinnya gak Gak nusuk gitu Gak nyemprot gitu Jadi cuci tangan Apa ya Belom aja terus gitu Nyampai setengah jam 15 menit Cuci tangan Karena dia Apa ya Otaknya belum bilang bahwa ini sudah cukup Dan dia cuci tangan terus Ber Menit-menit Nah ini endorfin Nah halaman endorfin ini Berkaitan dengan Fight or flight system Fight or flight system udah saya jelasin ya Di step kedua Atau ketiga Step-step awal Jika balen kamu merasa sakit Atau kamu merasa Aduh perut gue gak enak Aduh Gue kok pusing Endorfin kamu keluar Dan endorfin ini Endorfin yang keluar ini Bisa menyebabkan kamu masuk Kedalam state Fight or flight system Gitu Dan endorfin ini temen baiknya Namanya adrenalin Oke ini temen baiknya endorfin Jadi kalau rasa sakit Jadi gini Misalnya kamu didorong Dari pesawat terbang Wah gak pake parasut Gak pake parasut Kamu dorong pesawat terbang Peng Yang keluar Adalah Endorfin Karena kamu tau Kamu akan mati Kamu tau kamu akan jatuh ke bawah Jebret Karena gak ada Gak ada payung Gak ada Gak ada parasutnya Endorfin akan kick in Ke otak kamu Dia akan nyemprot Dan kamu akan fight or flight system Oke Bedanya Kamu bedain dengan Adrenalin Adrenalin itu Jika kamu jalan di atas tali Cuman talinya cuman Ya satu meter lah Dari tanah gitu ya Yang kalau kamu jatuh Kamu gak akan mati gitu Paling cuma sakit doang Kamu jalan di atas tali gitu Nah itu yang keluar adalah Adrenalin Jadi dimana Tidak merasa Apa ya Merasa takut Merasa nyeri Cuman Gak akan mati gitu Nah itu adrenalin Sama kayak orang ngebut-ngebutan di motor Naik motor Adrenalin yang keluar Tapi jika mereka sudah ketabrak Jebret Dan kakinya gak bisa gerak Ini yang keluar Ini yang keluar Masih ada yang gak ngerti euforia Euforia itu adalah rasa seneng Cuman dia berhubungan dengan kesakitan Jadi apa ya Misalnya orang makan pedas Maka orang makan pedas Itu kan pedas tuh Badan sakit Badan sakit Ngerasa pedas tuh Badan sakit Karena kepedesan Mulut sakit Cuman tuh kayak euforia gitu Kayak Wah pedas banget Gila pedas banget Pedas banget Lagi 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 Itu endorfin keluar Endorfin Makan lagi Makan lagi Makan lagi Padahal pedas Makan lagi Makan lagi Gitu Main sepak bola Lapangan gede Dimana harusnya Kamu gak kuat dong Ya kan Main di lapangan gede Tapi endorfin ini kick in Boom Kick in Dan ngemaksa kamu untuk kuat Gue harus menang nih Gue harus menang Endorfin keluar terus tuh Endorfin keluar terus Wah gue harus menang Kamu kayak dapet tenaga ekstra Untuk lari-larian Untuk memenangkan pertandingan Karena endorfin Dan begitu Kamu menang pertandingan Dopamin keluar Yes gue berhasil Ya kan Reward keluar Reward keluar dari sini Dan begitu Di sini keluar Kamu udah seneng-seneng Kamu pengen seneng-seneng Sama orang-orang Sama temen-temen kamu Wah gue menang pertandingan Gue traktir loh Gue traktir loh Serotonin keluar Oke Karena sosial kamu Terangkat sama si serotonin Karena kamu bisa menang Ngomong ke orang-orang Yes gue menang Begitu kamu traktir Semua orang Kamu inget lagi keluarga kamu Di rumah Kamu inget lagi istri kamu Kamu inget lagi anak kamu Kira gue ngabisin duit Untuk temen-temen gue Anak istri gue makan apa Itu yang keluar adalah Oxytocin guys Gitu Jadi adalah kebutuhan Untuk berada di satu family Atau di butuhan untuk Cuddling Jadi cuddling Apa ya Ya cuddling lah Oxytocin Itu yang gue buat kamu kangen Terima kasih telah menonton